Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semuanya Pada hari ini Abiguru dengan tim Ainul Yakin TV Akan melakukan silaturahmi Inspirasi Nah silaturahmi inspirasi ini Kali ini Abiguru bersama dengan tim Akan berkunjung ke salah satu rumah Penasihat Ainul Yakin Yaitu di rumah Prof. Ahmad Bursidi Dan Ibu Pertiwi Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau Karena beliau ini Masya Allah ya Di usia yang sudah mungkin hampir 80 tahun gitu ya teman-teman Itu Masih enerjik Walaupun sudah pakai kursi roda gitu ya Masih enerjik Masih pengennya itu Bisa membantu banyak orang Pengennya itu masih Usaha seperti itu ya Nah ini maka Sahabat-sahabat semuanya nanti Akan Abiguru ajak ke rumah Bu Pertiwi Ya Apa sih resep awet Awet apa ya Apa resep semangat hidup gitu ya Awet muda juga mungkin ya 82 82 tahunan mungkin ya Apa resep awet muda Terus kemudian enerjik Terus kemudian apa yang membuat Kok semangatnya Pol Untuk banyak-banyak Membantu orang Ya Ya Oke Terus ikuti perjalanan Abiguru Dalam acara Silaturame Inspirasi bersama Tim Aino Yakin Sekarang kita lagi ada di Paduk lagi turun Nanti Bu Pertiwi rumahnya ada di Jogja Ya Oke Sip ikuti terus ya Alhamdulillah Kita jumpa Bila ini mau sampai Surumanya Pertiwi Oke Kita kesana ya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Sihat ya Bu Alhamdulillah Ini adalah salah satu Pengusaha Bate Yang terkenal Di kota Jogja Ada beberapa Showroomnya Ada showroomnya Ada di Malioboro Ada di Malioboro Namanya nama Bu Madi Ningrat Bate Adi Ningrat Bate Adi Ningrat Mungkin buat Di depan mall Di depan mall Malioboro 19 tahun 19 tahun Sejak muda Sebelum menikah Bu Saya sudah nikah Saya nikahnya 19 tahun Ibu memulai Usaha batik Itu dari Memang Dari keluarga Ada orang tua Sudah punya Usaha batik Meneruskan Atau memang Ibu merintis Sendiri Enggak Saya keturunan Pengusaha batik Suami saya Juga keturunan Pengusaha batik Tapi Waktu itu Itu Betul-betul Kita berangkat Dari nol Karena Ya kebetulan Kebetulan Perusahaan Ibu saya Bangkrut Perusahaan Suami saya Menurun Sekali Jadi Betul-betul Dari nol Justru Karena Saya itu Dulu Dianggap Bisa kerja Justru Tidak Dianggap Saya tidak Bisa kerja Sama Orang tua Bukan Sama orang lain Umpamanya Karena Saya Saya kan Kuliah Waktu itu Hanya Hanya Sampai Semester pertama Karena 7 bulan Saya Kuliah Cuma 7 bulan Di Gajah Mada Nah Itu Ada 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 Bakul Bakul Itu apa ya Ada Ya Bakul Bakul Pengadanya Ibu Yang bilang Oh Tidak Tidak Arap Anu Bate Oke Kalau Isu Ini Meng Dulan Kayak Gitu Terus Saya Saya Berpikir Bahwa Akan Saya Buktikan Bahwa Saya Bisa kerja Saya Buktikan Bahwa Saya Bisa kerja Saya Gitu Dan Juga Saya Itu Karena Saya Tidak Tidak Jadi Sardhana Tapi Karena Saya Keluar Karena Merit Jadi Anu Saya Ingin Anak Saya Suma Di Sarjana Kepamanya Kayak Gitu Cuman Gitu Tadinya Tapi Justru Itu Sebetulnya Suatu Kesalahan Suatu Kesalahannya Itu Kenapa Mereka Tidak Saya Libatkan Dari Kecil Untuk Untuk Yang Batik Putera Putera Yang Dengar Iya Artinya Mereka Hanya Sekolah Untuk Bisa Jadi Orang Pinter Gitu Saya Modal Itu Saya Modal Itu Pakai Uang Peninset Masya Allah Jadi Batik Segede Ini Dari Awalnya Modal Peninset Peninset Waktu Itu 20 Rp Waktu Itu Suami Sudah Punya Sudah Punya Sudah Punya Link Ke Pasar Sudah Punya Link Ke Pasar Jadi Tinggal Meneruskan Waktu Itu Waktu Itu Kita Buat Gramitan Granitan Itu Kalau Dulu Itu Harus Di Harus Dipakai Tulis Kalau Saya Bisa Pak Itu Yang Kita Jadi Yang Membuat Kita Sakses Dan Kita Dimonopoli Bate Keris Selama 12 Tahun Monopoli Tidak Boleh Dijual Di Luar Karena Itu Laku Sekali Jadi Salah Satu Dari Batik Keris Itu Ada Batik Perti Dan Itu Sampai Dunia Sampai Seluruh Dunia Oh Kalau Saat Ini Kita Memang Sudah Berubah Sama Sekali Kita Sudah Sudah Masanya Sudah Berubah Jadi Sudah Tidak Seperti Dulu Lagi Iya Jadi Dulu Itu Kan Saya Sogan Khususus Sogan Jogjaan Kalau Sekarang Justru Malah Yang Kontemporer Yang Jalan Jadi Sekarang Produk Saya Yang Dulu Yang Dimana Mana Ada Dulu Di Itu Sekarang Sudah Tidak Sudah Tidak Jamani Lagi Ini Kalau Kita Berbicara Batik Batik Itu Modanya Seperti Apa Ada Sogan Ada Pagan Pagan Poren Macam Bate Yang Sogan Itu Kan Yang Klasik Yang Kontemporan Yang Modal Sekarang Justru Yang Sekarang Ini Bate Yang Kontemporan Itu Justru Malah Yang Sangat Mudah Untuk Ditiru Sangat Mudah Untuk Dilakukan Untuk Dibuat Kalau Yang Punya Saya Dulu Yang Justru Asli Yang Masih Klasik Itu Sulit Sekali Untuk Ditiru Sudir Sekarang Masih Banyak Masih Jual Ya Masih Tapi Masih Tapi Peminatnya Sudah Sudah Tidak Seperti Dulu Lagi Dulu Kan Orang Itu Bate Hanya Untuk Paling Kain Sama Hem Sekarang Untuk Apa Saja Bate Untuk Bantai Apa Saja Untuk Apa Saja Gitu Kuliner Kuliner Jadi Bate Ini Sudah Berkemajuan Begitu Sekarang Sudah Merambah Kuliner Kuliner Apa Kuliner Bebakaran Bebakaran Yang Saat Ini Kita Bantu Kelola Yang Remen Teman Di Gunung Ya Itu Salah Satu Dan Memang Kalau Teman Teman Itu Kita Keluar Secara Khusus Tidak Seperti Yang Tidak Seperti Yang Bebakaran Kita Khusus Jurusannya Lebih Banyak Keakhiratnya Dan Insya Allah Mudah-mudahan Besok Bisa Menjadi Sang Usaya Disana Teman Teman Ini Mungkin Bertanya Tanya Ya Tok Remen Teman Disani Gak Disah Apalagi Bu Perdiwi Kalau Beriswa Dengan Teman Teman BBR Itu Membantu Membantu Yang Kebetulan Dapat Amanah Dari Bu Perdiwi Untuk Mengelola Remen Teman Ini Yang Nanti Hasilnya Untuk Bisa Digunakan Membantu Sedekah Ya Baik Itu Pantiasuan Kondo Pesantren Masjid Terutama Untuk Penghafal Al-Quran Untuk Penghafal Al-Quran Jadi 100% Dari Hasil Kegiatan Bisnis Restor Remen Teman Itu Untuk Kegiatan Sosial Donasi Sosial Itu Ongo Gunung Kidul Harus Dipastikan Mampir Remen Teman Sambil Makan Sambil Ber Donasi Berdonasi Beramal Ya Nanti Akhirnya Kan Disana Kan Kok Tambah Amal Dari mana Ternyata Dari Teman Teman Ternyata 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 Da'wah Bisa Bisa Tiap Tahun Kita Kita Apa Takjilan Mengumpulkan Takjilan Itu Itu Sampai Pernah 24 ton 24 ton Iya 24 ton Beras Dan Ubar Remenya Kita Berikan Itu Dengan Minyak Dengan Telor Dengan Mi Dengan Gunla Teh Terutama Ke Gunung Kidul Ke Giri Subo Dan Ya Kemana Saja Sekarang Juga Ke Biahber Ada Setengah Ton Terus Kemuntilan Ke Lereng Gunung Merapi Yang Dulu Banyak Sekali Kesenisasi Itu Sekarang Kita Ya Kita Masih Sampai Sekarang Masih Giat Untuk Itu Malah Dari Anak Saya Terutama Tadinya Itu Dari Anak Saya Yang Paling Besar Itu Aktif Sekali Di Organisasi Dulu Organisasinya Namanya IMM Mbak Renny Renny Ratna Dewi Itu Dulu Kuliah Di Gacamada Dan UII Itu Dulu Aktif Sekali Di 17 Organisasi Dulu Dulu Ini Terus Nah Itu Salah Satu Kegiatannya Itu Baksos Baksos Itu Dari Ya Itu Dari Terutama Wonosari Wonosari Sampai Kita Sampai Kita Menginap Pakai Tenda Di Sana Gak Tau Ya Kita Saya Itu Dari Umur 40 Tahun 40 Tahun Itu Saya Sudah Bercintanya 40 Tahun Harus Haji Kedua Kita Harus Wakaf Dari Umur 40 Tahun Saya Sudah Wakaf Wakaf Di Pertama Kali Saya Wakaf Itu Dibuhi Dibuhi Karena Itu Sekolahan Saya Sendiri Dan Anak Anak Juga Disitu Jadi Wakaf Tanah Dibuhi Terutama Pertama Kali Saya Wakaf Dibuhi Pokoknya Pengen Aja Gitu Ya Terus Apa Bisa Enggak Kalau Dalil Dalil Banyak Ayatnya Banyak Ketika Sedekah Nanti Kita Dapat Itu Dapat Ini Seperti Itu Sebagai Pelaku Ada Enggak Yang Ibu Rasakan Ketika Bersedekah Mungkin Tambah Sugih Tambah Dimudah Tambah Itu Ada Miracle Miracle Pekajapan Kajiban Ibu Ibu Dapatkan Selama Ini Ketika Ibu Banyak Bersedekah Banyak Membantu Itu Sebagainya Saya Merasa Bahagia Itu Kalau Bisa Itu Yang Mesti Bahagia Saya Mesti Bisa Berbuat Sesuatu Untuk Orang Lain Itu Ada Kebahagiaan Tersendiri Bahagia Iya Terada Kebahagiaan Tersendiri Yang Membuat Saya Apalagi Kalau Saya Melihat Orang Yang Non Cemu Ya Keadaannya Yang Keadaannya Sangat Anu Sangat Sangat Membutuhkan Pertolongan Jadi Tidak Pernah Mikir Aku Nanya Senang Gitu Terutama Itu Kebahagiaan Kedua Kita Mengharap Bahala Surgah Pahala Pahala Dan Kita Juga Mengharap Surga Itu Pasti Tapi Tapi Paling Tidak Saya Kalau Saya Apalagi Kalau Saya Bisa 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 24 Terutama Terutama Melibih Saya Sendiri Mendapat Untung Saya Sendiri Dagang Dapat Untung Lebih Bahagia Saya Bisa Ngasih Ngasih Wah Luar biasa Ini 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 Biasanya Kalau Saat Ini Sedekah Hayang Banyak Supaya Permasalahan Permasalahannya Itu Dimudahkan Begitu Memang Senang Jadi Ya Ya Anu Memang Memang Enggak Tahu Saya Juga Enggak Tahu Itu Dari Dari Hati Yang Paling Dalam Ya Begitu Bu Pertiwi Masya Allah Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Penghujung Pemirsa TVN Alhamdulillah Ini Obrolan Kita Semoga Lalu Ini Para Pemirsa Sahabat Semuanya Bisa Menyimpulkan Bahwa Setiap Orang Sukses Itu Tidak Berdunduk Langsung Ternyata Yang Pertama Adalah Berhari Nekat Modal Seadanya Tadi Terus Yang Kedua Berani Berinovasi Trailer And Error Terus Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Setelah Sukses Tidak Lupa Berbagi Kepada Sesama Ini Yang Dapatkan Dari Bu Beri Saya Bikuru Mohon Apa Ijin Pulang Dulu Sudah Sudah Banyak Ilmu Yang Kami Dapatkan Terima Kasih Selalu Kepemimpinannya Jadi Bu Pertini Selalu Ngasih Petua Petua Yang Itu Memang Dilaksanakan Oleh Beliau Jadi Tidak Cuma Teori Jadi Misalnya Ketika Kamu Menjadi Seorang Pengusaha Itu Kamu Harus Mengisikan Uangmu Untuk Membantu Orang Lain Ketika Kamu Ada Orang Yang Bertanya Kastaman Kepadamu Misalnya Jangan Dijawab Dengan Kata Tidak Tahu Berikan Edukasi Batik Yang Baik Bukan Ini Printing Terus Kita Bilang Tulis Itu Tidak Boleh Jujur Itu Bukut Ketiga Etos Kerjanya Memang Di Kedupan Kita Masih Ada Keluarga Tapi Bekerja Bekerja Itu Dengan Sepenuh Hati Mindfulness Sekarang Kita Sadar Bekerja Karena Kenapa Bekerja Itu Tidak Hanya Bekerja Secara Fisik Tapi Bekerja Atas Izin Allah Jadi Dilihat Sama Allah Pahala Tahu Bekerjanya Sisi Itu Yang Membuat Jedengan Sepuluh Tahun Petah Ya Cara Memotivasi Berdiri Kepada Karyawan Itu Tidak Malang Tria 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 Terbaik Itu Kita Memberi Usaha Kepada Kustomer Memberikan Yang Terbaik Selebihnya Rezekinya Diberikan Oleh Allah Tapi Tidak Boleh Diam Artinya Pagi-pagi Harus Diawali Dengan Sikir Pagi Pagi-pagi Kita Harus Salah Minimal Niat Kita Bekerja Berusaha Itu Tidak Egois Atas Dasar Diri Tapi Benar-benar Pasrah Ya Allah Berikanlah Tidak Sama Saya Jadi Teman-teman Bekerja Sini Ya Allah Semoga Hari Ini Jadi Minta Sama Allah Bukan Sama Allah Jadi Benar-benar Minta Sama Yang Di Atas Jadi Benar-benar Dilatih Untuk Berusaha Semaksimal Mungkin Hasilnya Apapun Itu Nanti Diserah Sama Ada Atau Yang Pernah Ditanamkan Oleh Bu Bertiwi Di Perusahaan Kalau Misin Yang Saya Rasain Ya Pribadi Itu Beliau Benar-benar Anggap Kita Keluarga Anggap Kita Anak Cenggu Jadi Ketika Saya Sedang Ada Masalah Berat Sekali Saya Bingung Harus Gimana Otomatis Kita Lihat Ke Direksinya Dan Sebagai Perusahaan Mereka Melakukan Tindakan Tindakan Menolong Saya Itu Secara Perusahaan Dan Secara Personal Ini Datang Langsung Saya Saya Akan Bandung Budaya Tersebut Saling Tolong Menolong Antar Rekan Kerja Saling Tolong Menolong Antara Satu Tim Itu Jadi Bikin Apa Ya Jadi Bikin Benar-benar Disini Betah Benar-benar Keluarga Jadi Melakukan Seperti Keluarga Di sini Yang Beda Sama Bersama Jadi Ada Solusi Kalau kita Lagi Ada Itu Sejauh yang Saya Kenal Beliau itu Semangatnya Yang luar biasa Semangat Semangat Bagaimana Beliau itu Merintis Dari Awal Itu Sering Ketika Ketemu Dengan Cerita Beliau Dulu Bagaimana Beliau Memulai Merintis Batik Ini Dari Benar-benar Beliau Terjun Langsung Dari Proses Beliau Paham Betul Proses Batik Itu Seperti Apa Semangat Terus Beliau Juga Yang Gerilya Mencari Customer Gerilya Mencari Relasi Mencari Produk Produk Seperti Itu Semangatnya Sampai Hari Luar biasa Meskipun Sekarang Sudah Sepuh Tapi Masih Ketika Ada Satu Masalah Bagaimana Cara Mengatasi Bu Berdiri Misalnya Ada Karyawan Yang Gak Disiplin Atau Pembelian Atau Penjualan Yang Menurun Atau Ada Sesuatu Yang Rusak Sebagainya Bagaimana Ibu Itu Tipikalnya Disiplin Dari Awal Jadi Ketika Ada Sesu Yang Keliru Biasanya Memang Beliau Tidak Sekar Untuk Menegur Kami Cuman Sebenarnya Tujuannya Bagus Karena Memang Atulnya Harus Begini Tapi Disamping Beliau Orang Yang Hangat Disiplin Dan Hangat Hangat Gimana Satu Sisi Ketika Bersama Ibu Di Luar Misalnya Ngobrolkan Masalah Pekerjaan Itu Ternyata Punya Sisi Yang Ketika Kita Ngobrolkan Ternyata Enak Dengan Beliau Mungkin Kurang lebih Seperti Itu Terus Karena Beliau Dulu Mempunyai Banyak Relasi Komunitas Pengalaman Yang Luar Biasa Beliau Juga Hobi Menyanyi Juga Pada Waktu Itu Dan Sampai Sekarang Masih Itu Yang Membuat Sisi Ibu Itu Seperti Ada Dua Sisi Ketika Ketika Dengan Beliau Tentang Berbicara Tentang Hobi Ceritanya Beliau Itu Kita Dapat Sisi Yang Lain Yang Nyaman Sampai Ibu Pernah Juga Waktu Itu Saya Diajak Nyanyi Bareng Terasa Nggak Ada Jedak Saya Sebagai Karyawan Beliau Sebagai Honor Rasanya Itu Nggak Ada Sampai Sebegitunya Ya Masyala Ada Event Beliau Sering Menyilihkan Hobi Hobinya Itu Ngajak Kami Gitu Bu Perti Ini Bosen Jenengan Saya Ini Peripun Gitu Boten Gitu Tengah Tengah Malu Hihihi 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 Tergerangan Apa E Mengerjakan Hihihi 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 Pertama kali yang ditanyakan apa Biasanya Hihihi 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 Terima kasih.